Intro Hai, di tutorial ini kita akan belajar membuat detektor level terang menggunakan fotoresistor dan 10 segment LED dan kita juga akan belajar membaca data sheet untuk komponen berbasis LED Oke, seperti biasa mari kita siapkan barang-barang yang diperlukan Komputer Arduino Uno Breadboard 10 segment LED Resistor 10kOhm 8 buah resistor 220Ohm atau lebih Banyak kabel jumper Dan sebuah shift register Sama halnya seperti potentiometer, variable resistansi dari fotoresistor akan berubah sesuai level terang yang ada Dengan menggunakan multimeter, dapat ditemukan bahwa range resistansi dari fotoresistor yang diiklutkan pada Arduino Lab Starter Kit adalah 1,4MOhm pada kondisi paling gelap dan ratusan Ohm pada kondisi terang Jadi, kita tahu bahwa resistansi pada fotoresistor akan semakin tinggi pada kondisi gelap dan semakin rendah pada kondisi terang Kita akan memanfaatkan teknik voltage divider untuk membaca value dari fotoresistor karena pin Arduino tidak akan dapat membaca arus listrik atau current secara langsung Link untuk penjelasan voltage divider ini akan saya taruh di deskripsi untuk kalian yang tertarik Tapi, tolong jangan benci saya setelah kalian membuka linknya Buat kalian yang hanya ingin tahu cara penggunaannya, mari kita lanjutkan video ini Sekarang saya akan membahas cara membaca datasheet untuk sebuah komponen berbasis LED Pada tutorial ini adalah 10 segmen yang akan kita gunakan Ada 2 hal penting yang perlu kita ekstrak dari sebuah datasheet Yang pertama adalah variable-variable dari LED yaitu forward voltage dan forward current Dan yang kedua adalah skema dari komponen agar kita tahu cara menggunakannya Berikut skema yang diambil dari datasheet untuk komponen 10 segmen Seperti normalnya pada LED, forward current di tiap LED untuk komponen ini adalah 20mA Dengan forward voltage 2 hingga 2,2V Untuk kemudahan penghitungan kita akan gunakan angka 2V Jadi pada komponen ini dapat dilihat bahwa terdapat 10 kaki pada tiap sisi Dan pada skema bisa kita lihat ternyata komponen ini simpelnya adalah 10 LED yang berjejer Jadi 10 kaki pada satu sisi adalah katoda dan 10 kaki pada sisi lainnya adalah anoda Pada tutorial ini karena shift register hanya dapat mengeluarkan 8 output Maka kita hanya akan menggunakan 8 LED dari 10 LED yang ada Untuk mengetes sisi mana yang anoda dan sisi mana yang katoda Kita bisa menggunakan connection test pada multimeter Atau menggunakan Arduino dengan menghubungkan 5V ke resistor Lalu dihubungkan ke salah satu sisi dan menghubungkan ground ke sisi lainnya Jadi begitu penjelasan untuk 10 segment LED dan photoresistor Sekarang kita lanjut ke rangkaian Berikut adalah rangkaian yang akan kita gunakan untuk tutorial ini Mungkin rangkaiannya agak membingungkan Tapi dengan pengetahuan kalian dari tutorial-tutorial sebelumnya Kalian akan mengerti bagian mana harus dihubungkan ke bagian mana Bila kalian lupa skema untuk shift register, linknya akan saya taruh di deskripsi Sekarang silakan pause videonya dan dirangkai Bila kalian sudah selesai merangkai, mari kita lanjut ke kode yang akan digunakan Jadi yang mau kita buat disini adalah menyalakan X buah LED sesuai dengan level terang yang ada Seperti biasa, pertama kita deklarasikan pin yang akan kita gunakan Dan set mode pin sesuai yang diperlukan Lalu kita baca level terang dari pin yang terhubung ke photoresistor Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada tutorial analog input output Value dari analog rate akan memiliki range 0 hingga 1023 Maka kita akan mengkonversi value ini ke angka antara 0 hingga 8 sesuai dengan LED yang akan kita nyalakan Perlu diperhatikan disini bahwa saya mengeset angka 930 untuk jarak maksimum variable brightness Alasannya adalah karena dengan center yang saya gunakan, saya hanya bisa mendapatkan level terang maksimum 930 Solusinya ada dua Yaitu mengganti resistor 10 kOhm tadi ke resistor yang memiliki resistansi lebih tinggi Atau Merubah argumen range maksimum yang dikirimkan ke function map Koresponden dengan angka maksimum yang didapatkan di brightness Untuk mengecek hal ini, kita bisa membuat kode simple sebagai berikut Upload kodenya dan coba cek hasil di serial monitor dengan menyinari photoresistor dengan center yang Anda miliki Dengan center HP saya, saya mendapatkan angka maksimum 960 Saya set argumen yang dikirimkan ke function map dengan angka yang saya dapatkan dikurangi 30 Angka ini tidak mutlak dan dapat dimodifikasi sesuai yang Anda rasa cocok setelah proses trial and error Lalu kita akan update shift register seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Ada satu hal yang diganti disini adalah kondisi untuk mengirimkan data ke data pin Kita hanya akan mengirimkan high atau 1 bila i lebih kecil daripada variable val Sebagai contoh, kita mendapatkan angka 1 pada variable val Maka kita hanya akan mengirimkan high saat i sama dengan 0 Lalu bila kita mendapatkan angka 8 pada variable val Kita akan mengirimkan high dari i 0 hingga i 7 Sekarang ketikan kodenya, upload, lalu mari kita lihat hasilnya Terima kasih sudah menonton video tutorial duinolab.com Bila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran Bisa kalian tinggalkan di comment section di bawah Dan saya akan berusaha untuk menjawab semua komentar kalian Selamat bermain Terima kasih sudah menonton!